Residivis kasus pencurian di kota Padang ditangkap warga saat bersembunyi di atas pohon. Pelaku bersembunyi menghindari kejaran warga usai mencuri di warung rokok. Budi hanya bisa memohon untuk tidak dipukuli lagi karena dirinya sudah memar dipukuli warga. Budi dipukuli setelah warga berhasil mengevakuasi dari atas pohon. Budi sembunyi di atas pohon setelah mencuri di warung rokok di daerah Pau, kota Padang. Namun persembunyian Budi diketahui warga. Pelaku selanjutnya dibawa warga ke Mapolsek, Pau. Hasil pemeriksaan Budi ternyata residivis kasus pencurian di empat lokasi di kecamatan Pau. Tersangka ini sudah menjadi buronan kami sejak bulan 4 yang lalu. Kita pernah melakukan upaya penangkapan tetapi yang bersangkutan melirkan. Barang bukti sekarang yang sudah ada satu printer, terus kemudian TV 40 inch, kemudian alat-alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan perbuatannya. Budi kini tak bisa lagi sembunyi. Jeruji besi sudah menanti. Polisi menjerat Budi dengan pasal pencurian dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.